Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPPD Lamangan Muslimin juga mengatakan, tanggul sebelumnya sudah diperbaiki beberapa kali, namun pada akhirnya tetap jebol. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Muslimin melanjutkan, setidaknya ada tiga titik meluapnya air sungai akibat jebolnya tanggul. Masalah yang dihadapi juga sama, yakni kurangnya penguatan tanggul sungai. Namun, untuk titik jebol di Kali Kebet diketahui tanggul setempat diratakan untuk memudahkan perbaikan jalan. Akibatnya, air cepat meluap ke permukiman. Selain itu, Muslimin juga mewanti-wanti untuk mewaspadai intensitas hujan yang sangat tinggi mulai dari minggu ketiga bulan November hingga akhir Maret tahun depan. Dihawatirkan, kejadian serupa dapat terulang lagi di daerah lain. Untuk tanggul Kali Kebet, BBBD Lamongan telah berkoordinasi dengan pihak kontraktor serta memberikan bahan-bahan bantuan untuk mengurangi dampak banjir. Muslimin memperkirakan ada delapan rumah warga yang terendam banjir. Dampak banjir terasa hingga ke desa Balun, kecamatan Turwi. Berhubung air sungai pelalangan di dekat desa tersebut ikut meluap. Jembatan di Bitu Masuk Desa tersebut juga ikut tergenang banjir. Mengakibatkan ruas jalan nasional di depan Rumah Sakit Mahmadiah Lamongan sedikit padat. Anjar Dwi Pradipta Lamongan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!